Halo semua sport lovers, dimanapun kalian berada, senang sekali saya Finole Ciarani kembali membawakan berita terpopuler dan terupdate seputar dunia olahraga. Langsung saja kita awali berita pada hari ini yang datang dari Manchester City yang menghajar tim divisi 4 Swindon Town dengan skor telak 4-1. Dalam duel putaran ketiga FA Cup 2021-2022 pada Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Pertandingan berjalan tidak seimbang karena perbedaan level kedua tim yang di Man City mencetak dua gol di babak pertama melalui aksi Bernardo Silva dan Gabriel Jesus. Di babak kedua, Man City menambah gol lewat Ilkay Gunogan dan Cole Palmer. Swindon Town sempat memperkecil kedudukan melalui Harry McCurdy. Hasil ini mengantar Man City ke putaran FA Cup berikutnya. Manchester City kehilangan banyak pemain dan Pep Guardiola yang harus menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19. Meski begitu, dominasi Man City tetap tidak terbendung tim lawan. Perbedaan level kedua tim terlalu besar. Man City unggul dua gol di babak pertama. Gol pertama tercipta di menit ke-14 dari aksi Bernardo Silva yang tinggal mendorong bola kegawang kosong. Babak pertama berjalan sangat nyaman bagi Man City. Selanjutnya, mereka memulai babak kedua dengan keunggulan dua gol. Man City pun masih menambah gol di 10 menit akhir. Bola muntah tembakan Silva disambar Cole Palmer dengan sepakan jauh ke tiang. Selanjutnya, tidak ada gol tambahan di sisa laga. Kemenangan 4-1 mengantar Man City ke putaran berikutnya. Sekian berita olahraga yang saya sampaikan. Sampai jumpa di berita terupdate dan terpopuler selanjutnya. Salam Sport Lover! Terima kasih telah menonton!